Halo semuanya, sepeda motor berjenis naked bike telah ada ya pada tahun 1970an lah ya Nah hingga saat ini para pabrikan berlomba-lomba membuat kuda besi telanjang dengan beragam model ya tentunya Mulai dari terkecil hingga level premium Ya di tahun ini setidaknya ada beberapa perusahaan roda 2 yang merilis naked bike kelas menengah secara global nih sob Penasaran kan motor apa yang bakal kita bahas kali ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya nih buat kalian Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya Bantu channel ini supaya makin berkembang ke depannya Oke kalau gitu gak usah lama-lama lagi Let's get out Ini ya, kan bentar lagi 2022 Tapi ya kita ngebahas tahun 2021 dulu Beberapa hari lagi ya ke tahun 2022 Di awal tahun ini kita disuguhkan dengan kedatangan KTM Duke 890 Dirilis secara global pada Januari 2021 Kehadirannya membuat menggantikan Duke 790 Duke generasi baru ini dibangun di atas mesin kembar paralel KTM LC8C Yang menghasilkan tenaga dan torsi lebih besar Dan juga banderol harganya mencapai 155 jutaan Jadi ya sama besar juga lah harganya Nah untuk KTM Duke 890 ini Menggunakan mesin 2 silinder yang memenuhi standar Euro 5 Mesin ini berkubikasi 889 cc paralel twin Yang digunakan mampu menghasilkan tenaga sebesar 115 hp Pada percepatan 9000 rpm Dan torsi maksimalnya mampu mencapai 92 Nm di kitaran 8000 rpm Nah powernya itu meningkat 10 hp dan 5 Nm dibanding Duke 790 Dengan intensitas rotasi meningkat 20% untuk membantu respon mesin di kecepatan rendah Tapi ya untuk fiturnya cukup lengkap juga kok Tersedia 3 mode berkendara sebagai standar Rain, street, and sport Jadi ya kalian bisa pilih-pilih lah Soal kecepatan, soal kenyamanan, dan soal yang lain-lain Di mode 3 berkendara ini sob Jadi tunggu apa lagi? Terus di kolom komentar kalau kalian minat Oke? Terus di kolom komentar Terus di kolom komentar